Penerapan PPKM di Pati berdampak pada operasional angkutan darat, terutama di Terminal Kembang Joyopati. Meski sudah dilonggarkan, belum banyak armada bus dari luar daerah yang melintas di Pati. Penerapan PPKM di Kabupaten Pati berdampak pada operasional angkutan darat, terutama di Terminal Kembang Joyopati. Meski sudah dilonggarkan, belum banyak armada bus dari luar daerah yang melintas di Pati. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kebupaten Pati, Teguh Widiat Moko. Ia juga mengaku bahwa aktivitas bus antar-kota dan antar-provinsi di Terminal Kembang Joyo Pati, usai PPKM level 3 masih di bawah 50% dari sebelumnya. Teguh menambahkan, selama ini Terminal Kembang Joyo Pati dipadati oleh armada bus dari Surabaya. Ia menduga di Jawa Timur menerapkan aturan operasional yang lebih ketat dari Jawa Tengah. Tak hanya bus dari luar kota, perusahaan otobus tingkat lokal juga masih jarang beroperasi seiring turunnya mobilitas warga Pati. Dalam Medara menyebutkan, pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi darat di daerah PPKM level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes PCR maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen maksimal 1x24 jam. Maksimal jumlah kapasitas tempat duduk untuk armada angkutan darat sebanyak 70%. Untuk mendukung program PPKM level 3, sebelumnya di Supati telah mengajukan 310 pelayan transportasi publik di kota Pati untuk menerima vaksinasi tahap pertama. Kandati jumlah vaksin terbatas, para pelayan publik akan divaksin di puskesmas kecamatan masing-masing. Dari Pati, Mo Anwar Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!